Pemirsa 6 kasus tindak kejahatan 3C yakni curas, curat dan curanmor berhasil diungkap oleh personil kepolisian Resor Lubuk Tinggau. Polisi meringkus 10 pelaku, satu diantaranya masih di bawah umur, dan seorang pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas. 10 pelaku tindak kejahatan 3C yakni curas, curat dan curanmor diamankan oleh personil kepolisian Resor Lubuk Tinggau. Mereka adalah CN, AFNH, TR, YG, FS, RN, RD, AY, dan MM. Dari 10 tersangka ini, satu diantaranya masih di bawah umur. Bahkan seorang pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas oleh polisi karena pencoba melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Kapolres Lubuk Tinggau, AKBP Dwi Hartono mengatakan, ada 6 kasus jahatan yang berhasil diungkap, terdiri dari curas, curat dan curanmor, masing-masing sebanyak 2 kasus. Mayoritas tindak kejahatan tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Lubuk Tinggau Timur, Polsek Lubuk Tinggau Utara, dan Polsek Lubuk Tinggau Barat. Para pelaku ini ditangkap lebih kurang selama sepekan terakhir. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti kejahatan, yaitu 3 unit sepeda motor, kunci T, handphone, dan senjata tajam. Ada 6 kasus yang sudah kita ungkap dengan 10 tersangka. Kasus curanmor ada 2, kasus curas ada 2, kemudian kasus curat ada 2. Data-datanya TKP-nya adalah rata-rata menyeluruh di wilayah Lubuk Tinggau.